Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Arsia Aquila Kali ini saya mau nge-review seberapa jauh sinyal wifi Ini kemarin ada temen subscriber yang minta review router modem 4G Kebetulan saya ada B310 dan E557 Ini nanti mau saya cek ya seberapa jauh sinyal wifi-nya Ini saya bandingin B310 dan E5577 Itu seberapa jauh sih jangkauan sinyal wifi-nya Oke ya, yuk kita cek Nah ini tadi modemnya ada di kamar ini ya Di kamar ini Jadi kita mau cek seberapa jauh jangkauan sinyal wifi B310 dan E5577 Oke, yuk mari kita cek Masih berdiri di depan kamar yang tadi ya Ini sinyal wifi-nya Di B310 ini yang 709 dan Huawei ini yang D47B Itu yang E5577 Di luar di depan rumahku ini masih full sinyalnya Kita coba jalan ke depan Seberapa jauh Ini sekitar 10 meter B310-nya masih full Dan E5577 Sudah mulai Berkurang B310-nya masih full sinyal Oke, ini jaraknya sekitar 50 meter dari rumah Di depan Itu dia rumahku yang di ujung Ini sekitar 50 meter E5577 dan B310-nya ini hampir Sama ya, seimbang Coba saya jalan lebih jauh lagi Sampai jumpa di depan Oke ini tembus Berapa ya 50 meter Sinyal Wifi nya masih Nyangkut Berarti masih cukup bagus sih B310 dan E5577 nya Ini kealang satu tembok Satu tembok Kamar Kamar depan Ini jangkauannya masih Luas banget, eh masih jauh banget Itu rumah saya yang Paling ujung Tapi tergantung Dead piece nya juga sih Masih bagus atau enggak Disini 50 meter Kehalang satu tembok Sinyal masih dapet ya Sinyal Wifi nya Gak tau kalau depis nya Yang sudah lemah sinyalnya Kemarin ada Teman subscriber bilang Dia pakai modem Itu Kehalang satu tembok Hanya 5 meter 5 meter Jangkauan Wifi nya Jadi ini saya coba Kebetulan ada G310 dan E5577 Di jarak 50 meter Masih Dapat Sinyal Wifi Dan ini saya kembali Ke rumah Ini rumahku Kita cek ke Jalan sebelah Kiri rumah Ini sebelah kiri rumah Banyak tembok Tembok sih Tembok rumah Tetangga E5577 nya Berkurang banyak Dan B310 Masih lumayan Ini jarak Sekitar 40 meter Ini B310 Malah hilang ya Ini saya jalan Ke samping Rumah Disini Banyak tembok Oh E5577 nya Yang Sudah hilang Ini jarak Sekitar 40 meter Kita kembali Ke rumah Berarti Jika dia terhalang Hanya satu Tembok Itu masih Sangat kuat Jangkauan Wifi nya Bisa mencapai 50 meter Oke Ini B310 Nah Disini jarak Antara 20 meter Baru Dapet E5577 nya Berarti Buat Yang B310 Itu Masih tahan Dia kehalang 2-3 Tembok Masih kuat Jangkauan Wifi Masih Jauh Masih selamat menikmati oke ini udah kembali di rumah jadi tadi buat B310 dan E5577 itu kalau buat ke alang 1 tembok yang kawan masih bagus cuma di B310 kalau masih ke alang 2-3 tembok itu sinyal Wifi masih kuat jadi kemarin yang tanya review jangkauan Wifi buat router 4G disini saya masih bagus pakai B310 tergantung depis sih kalau depisnya masih bagus jangkauan Wifi masih jauh disini saya apa ya bandingin E5577 dan B310 oke ya tadi 50 meter kedua-duanya ke alang 1 tembok masih dapet sinyal Wifi nya oke kesimpulan dari sini bisa dilihat B310 itu masih unggul buat jangkauan Wifi oke kemarin yang tanya semoga paham dan dapat dimengerti oke sampai disini sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati